ke taman asoka, disana aku ketemu ini dan disini jeffrey bercerita kepada novia bahwa tadi dirinya dari taman asoka kemudian jeffrey pun mengatakan kepada novia bahwa dia menemukan kunci dengan gantungan nice to meet you dan kemudian jeffrey pun bertanya kepada novia apakah novia mengetahui sesuatu tentang hal ini kemudian disini terlihat ya Tami dan juga hakim yang sedari pagi menunggu jonathan kemudian disini Tami mengabarkan kepada jonathan bahwa sore ini naimah akan berangkat ke malaysia dan sebagai sahabatnya disini Tami pun berkata kepada jonathan apakah nanti jonathan tidak akan menyesal ya tentu saja karena naimah akan segera pergi meninggalkan indonesia menuju malaysia kemudian disini terlihat ya michael yang sedang menelpon novia dan tampaknya dia sangat membutuhkan bantuan novia dan disini terlihat ya michael sangat-sangat meminta tolong kepada novia dan disini terlihat ya novia menolaknya tetapi disini ternyata jeffrey meminta novia untuk membantu michael dan ternyata disini justru jeffrey yang meminta novia gak apa-apa ya untuk bantu michael nanti jeffrey akan mengantar novia kesana dan tentu saja novia jadi heran ya kenapa tiba-tiba jeffrey berubah seperti ini ya sepertinya jeffrey punya sesuatu ya punya rahasia nampaknya dia akan melakukan sesuatu hal yakni memata-matai michael nampaknya disini jeffrey sudah mulai mencurigai michael ya namun dia diam-diam aja ya gak ngomong ke novia tapi memang sangat mencurigakan ya karena kuncinya si michael ketemu di taman asoka dan tentunya ini menjadi pertanyaan besar bagi jeffrey dan juga novia dan pastinya disini jeffrey punya rencana khusus untuk menjebak michael nah kira-kira apa yang direncanakan oleh jeffrey ya simak kelanjutan tentang diri cinta yang kepilih hanya di sjtv dan jangan lupa terus dukung gogo joba terima kasih buat kalian yang selalu setia dan nantikan video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati